Terima kasih Tidak apa-apa kan? Nenek tidak apa-apa Nenek sedang lihat cacing Cacing? Aku tidak melihatnya Ayo aku periksakan untukmu Ayo mana tanganmu? Untuk apa ini? Aku akan mengambil kuman di tanganmu dengan kapas ini terlebih dahulu Dengan begitu aku bisa mengamati di bawah mikroskop ini Ayo sini coba kau lihat Coba aku lihat Banyak sekali kumannya Coba diam gantian Ih sungguh kotor Mikroskop sungguh hebat ya Kuman sekecil apapun bisa kelihatan Dokter bagaimana benda sehebat ini bisa diciptakan? Kenapa kalian tidak pergi ke museum laboratorium saja? Iya Bayu ayo kita pergi saja Mikroskopnya ada di mana? Dimana tempatnya ya? Adik kecil kamu sedang mencari apa? Cari mikroskop Mikroskop? Ibu kami ingin tahu cara pembuatan mikroskop Oh begitu Ayo ikut ibu nanti ibu jelaskan Wah banyak sekali mikroskopnya Ini adalah model mikroskop dari berbagai masa 500 tahun lalu manusia cuma bisa melihat dengan matanya sendiri Ibu salah Sunggokong punya mata api Itu cuma dongeng Sudah dengarkan saja Dulu waktu meneliti tubuh manusia Selain bagian luarnya Kita juga memeriksa bagian jantungnya Paru-paru Ginjal Yang juga bisa diperiksa Atau organ yang berukuran lebih besar Manusia ingin mengetahui bagian mana yang lebih kecil Maka mereka mulai meneliti dengan memakai alat pembesar Alat pembesar ini sangat berguna sekali Kemudian melalui pengamatan beberapa tahun Alat pertama yang ditemukan manusia adalah kaca pembesar Kalian sudah paham? Eh kaca pembesar di rumahku juga ada Kaca pembesar itu terdiri dari lensa cembung dan cekung Dan beberapa kaca Bentuknya tipis dan bundar Dengan kaca pembesar bisa melihat berbagai serangga dan bentuk debu Juga bisa melihat jaringan di daun Tapi meskipun begitu daya pembesarannya juga ada batas Contoh serbuk sudah tidak bisa kelihatan lagi Biarpun kita menggunakan kaca pembesar tersebut Jadi bagaimana? Itu mudah Dengan satu tidak bisa pakai dua saja, iya kan? Tepat sekali Tahun 1590 manusia menggabungkan dua kaca Satu depan, satu lagi di belakang Dan mendapat hasil yang lebih bagus Tingkat pembesarannya juga bertambah Dengan begitu bisa melihat benda yang lebih kecil Wah aku benar-benar jenius ya Tapi Tapi, tapi kenapa? Meskipun dengan dua gabungan kaca pembesar Objek yang diamati memang tambah besar Tapi sering muncul warna pelangi di sana Objeknya juga tidak jelas Masih butuh perkembangan yang lebih lanjut Karena pengamatan ini sangat membutuhkan waktu yang lebih lama Dian, kali ini bagaimana? Ah mudah Dua tidak bisa pakai tiga saja Kali ini tidak benar Ahli kacamata Holland Jeff bersaudara menciptakan mikroskop pertama pada tahun 1604 Jeff bersaudara? Tapi mikroskop mereka cuma bisa memperbesar 10 sampai dengan 30 kali Itu kurang efektif Jadi yang menciptakan mikroskop dengan tepat siapa, Bu? Ikutlah dengan Ibu, kita lihat gambarnya Itu adalah Luke Ilmuwan dari Inggris Pada tahun 1665 Luke menciptakan sebuah mikroskop Kalian lihat, inilah bentuknya Wah, jadi bentuk dasar mikroskop seperti ini Model dasar mikroskop ini telah disimpan Dia disimpan di Museum London Aku yakin, pasti kegunaannya bertambah banyak Iya, benar sekali Luke juga pertama kali melihat sel tumbuhan dengan alat ini Dia memotong bagian kecil dari tumbuhan dan melihat di bawah mikroskop Baru diketahui adanya susunan sel-sel tersebut Ya ampun, kemampuannya semakin hebat Mikroskop sudah bisa melihat sel Tapi dia cuma melihat sel mati saja Ayo sekarang ikut Ibu Ini adalah gambar Edward Gate dari Holland Pada tahun 1677 Dia menggunakan mikroskop dan menemukan makhluk bersel tunggal dan bakteri Akhirnya mikroskop sempurna Sulit juga ya Itu masih belum sempurna Wah, repot sekali Coba lihat ini Ini adalah tes orang Jerman Pertengahan abad ke-17 Dia itu menciptakan mikroskop transparan yang lebih sempurna Perkembangan mikroskop hingga sekarang masih terus berjalan Wah, sungguh pesat Untuk apa terus dilakukan begitu banyak perkembangan dalam mikroskop? Tidak perlu tanya lagi, tentu saja Dian, lebih baik tanya Pak Guru saja Ah, baiklah Mikroskop tidak hanya bisa melihat bakteri Dia juga sangat membantu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan biologi dan kedokteran Eh, Dian Dian, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa Waktu belajar harus konsentrasi Jangan mengganggu orang lain ya Hati-hati kamu Pak, aku ada pertanyaan Ayo, katakan Apakah kacamata Bapak terbuat dari mikroskop, Pak? Tentu saja bukan Kenapa kau bertanya begitu? Tapi, kenapa Bapak bisa melihat gerakanku yang begitu kecil, Pak? Huh? Ah, ahah, 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 ahah Bapak bisa melihat gerakanku yang begitu kecil